Kembali lagi di Berkasau Ramadan Pemirsa, Imbauan Kemenak tentang penggunaan pengeras suara dalam beribadah, khususnya selama bulan Ramadan, menuai polemik. Di Brebes, Jawa Tengah, sebagian masjid dan musola tetap menggunakan pengeras suara. Imbauan Kementerian Agama Republik Indonesia agar tidak menggunakan pengeras suara selama bulan Ramadan tak dipatuhi oleh sebagian masjid dan musola di Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah masjid dan musola tetap menggunakan pengeras suara selama tarawih atau tadarus. Salah satu musola yang tetap menggunakan pengeras suara adalah musola Miftahul Huda di Kelurahan Pasar Batang. Pengeras suara digunakan untuk sholat tarawih dan tadarusan. Penggunaan pengeras suara luar dilakukan setiap hari, baik sore maupun malam hari hingga pukul 10 malam. Pengeras suara juga digunakan untuk membangunkan sahur dan keperluan ibadah lainnya. Pengurus musola Miftahul Huda mengatakan penggunaan pengeras suara sudah dilakukan sejak dulu. Selama ini mereka tidak pernah mendapatkan keluhan dari warga sekitar. Pengeras suara bahkan memotivasi generasi muda untuk ikut meramaikan musola. Imbawan tidak menggunakan pengeras suara dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Penggunaan suara di masjid maupun musola dikhawatirkan mengganggu kenyamanan warga yang berbeda agama. Imbawan itu memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihan Doko, TV One mengabarkan. Aturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musola yang diterbitkan Menteri Agama itu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan siar agama dan menjaga harmoni sosial. Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mendukung demi terwujudnya suasana ibadah yang syahdu. Memasuki bulan suci Ramadan, aturan penggunaan pengeras suara di masjid ataupun musola yang diterbitkan Menteri Agama kembali diperbincangkan. Adalah opini pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang dikenal dengan Gus Miftah yang menyorot pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid tersebut. Dalam video itu, Gus Miftah memprotes imbauan tadarusan yang tidak boleh menggunakan speaker. Aturan pembatasan penggunaan pengeras suara dimaksud tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 itu sebenarnya mempertimbangkan antara kebutuhan umat Islam sebagai salah satu media siar dengan pentingnya merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Mengingat masyarakat Indonesia memiliki latar belakang beragam termasuk soal agama dan keyakinan. Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga wakil presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala pun angkat suara menanggapi polemik ini. CK mendukung Surat Edaran Menteri Agama itu demi terwujudnya suasana ibadah yang syahdu. Yang sejak dulu juga kami di Dewan Masjid Indonesia itu mengharapkan, mengatur itu bahawa kalau sejujurnya terwujudnya boleh dengar oleh azad dan juga pengajian awal yang jangan paling sedikit, paling hanya lima, sepuluh menit, tidak boleh lebih dari itu, supaya ada syahdu. Ini yang ibadah itu perlu syahdu. Kalau terlalu besar sosial, banyak musjid yang lain saling berhadapan. Jadi jangan antara musjid itu saling ber... Itu suaranya selesai apa? Harus syahdu. Masjid harus syahdu. Pendapat Senada juga diungkapkan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Muhammad Ziyad yang menilai aturan penggunaan pengeras suara di masjid ataupun musjolah itu sudah cukup moderat. Ini saya kira aturan ini sudah sangat moderat sekali. Gunanya adalah yang pertama untuk mengatur suara masjid supaya jangan sampai suara masjid ini kemudian mengganggu kegiatan kaum muslimin yang lainnya di rumah masing-masing. Misalkan ada orang yang sedang sakit, orang yang sedang ini, dan lain-lainnya. Pak, bagaimana kalau misalkan Tadarus semalam suntuk misalkan? Di aturan ini boleh, yaitu dengan menggunakan suara pengeras dalam. Termasuk dalam pengajian-pengajian kegiatan keagamaan itu adalah menggunakan pengeras suara dalam apabila jamannya membludak sampai di luar baru dibolehkan penggunaan. Sudah semestinya jika syiar agama di tengah masyarakat juga mempertimbangkan terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Tim TV One mengabarkan.